Taman Mini Indonesia Indah, TMI, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur kembali dipadati pengunjung pada Sabtu, 13 April 2024, atau cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2024. Kepala Seksi Humas TMI, Novera Mayang Sari mengatakan berdasar data hingga pukul 11 WIB tercatat sekitar 13.000 pengunjung datang untuk menikmati berbagai hiburan yang disuguhkan. Sampai dengan jam 11 WIB siang sekitar 13.000 pengunjung, jelas mayang kepada wartakotalife.com, Sabtu, 13 April 2024. Diperkirakan jumlah pengunjung di TMI akan terus melonjak hingga dikarenakan pekan ini hari libur terakhir Lebaran 2024. Kemungkinan akan terus bertambah mengingat ini weekend terakhir di libur Lebaran, sebelum kembali masuk kerja atau sekolah, jelas mayang. Berdasarkan pantauan wartakotalife.com di lokasi, Sabtu, 13 April 2024, sejak memasuki TMI, terjadi antrean kendaraan yang akan memasuki lokasi parkir. Terlihat, sejumlah petugas mengarahkan kendaraan agar memasuki ruang parkir dengan tertib. Nampak, warga rela mengantre panjang demi bisa memasuki area TMI. Salah satunya Abdul, 26, pengunjung asal Bekasi ini bersama keluarganya sejak pagi ikut mengantre memasuki kawasan TMI. Menghabiskan waktu libur Lebaran, Abdul memilih TMI sebagai destinasi wisata lantaran kawasan yang luas dan terbilang murah. Di sini kan, TMI, luas ya, jadi meski ramai tidak berdesakan-desakan. Terus dekat juga dari rumah, jelas Abdul. Abdul mengaku, lebih senang mengunjungi beberapa anjungan di TMI. Selain bisa mengenalkan kekeluarganya keberagaman Indonesia, di sana juga terbilang nyaman untuk santai-santai. Kan anjungannya banyak, paling...